Hai Oke ketemu lagi di video juga channel sekarang kita mau review Hellos Q ya ya tapi yang enggak ada TSS nya ini lagi ada temennya si Avanza warna hitam juga kalau ini namanya Black Mika ya saya langsung ngedeket aja nah jadi ini sebenarnya si Hellos Q ini tanpa yang yang tanpa TSS sebenarnya sama dari luarnya penampakan masih ada front bumper nih yang warnanya silver abu-abu dia masih juga ada aksen chrome silver ini juga ada silvernya memanjang dan yang pasti lampu udah LED fog lamp juga fog lamp tadi ya fog lampnya juga udah LED kurang lebih sama ya Nah kita sekarang fokus kedalamnya aja apa sih bedanya sama ini yang bukan TSS ini ringnya juga masih 17 dual-tone di sini ada di spionnya ada ada welcome food light tuh sama kamera 360 nya disini kamera 360 kelihatan nggak nih di sini nih kamera 360 terus ada di depan sini kelihatannya ada di spion samping pembeng kanan antenai juga ada lapin ini ada roof rail nya ini bisa ya buat rack roof rack terus sama ada side bumper nya jadi side body molding nya ada over fender ya over fender nya ada sama kayak yang putih terus ini juga masih sama lampunya LED bar terus ada kamera mundur juga di bawahnya bumper belakangnya juga ada aksen abu-abu silver abu-abu seperti ini yang pasti sensor parkir udah ada oke ini tipenya kill kalau secara ini nggak kelihatan ya cuma bedanya ada di sensor kamera depan yang ada di sini oke sekarang kita coba masuk kedalam ya sebelum kita masuk kedalamnya kuncinya kayak gini mirip race ya mirip race nah karena udah pasti kills entry jadi tinggal dikantongin aja kita masuk ini ke kunci kita buka nah ini kurang lebih sama kan ini bagasinya belum so opening tapi udah lumayan lebar ini ada nanti paket pembelian ada bonus plat plat dudukan plat ya terus di tiga pengaman sama apar oke kita masuk dulu kita masuk dulu biar Adam kita nyalain mobilnya oke oke kita sekarang udah di dalam kabin kita kecilin dulu AC nya kabin udah dingin nah jadi kurang lebih sama ya sama yang tipe TSS ini juga masih ada pengaturannya menu-menunya juga masih sama bisa diganti-ganti si desainnya nah bisa diganti-ganti terus display settingnya ini ko indikator rata-rata bahan bakat tip-a ending display steering angle-nya buzzernya juga bisa diganti trans signal-nya sama opening sound nah ini ada pengaturan door locknya sesuai kecepatan atau sesuai gigi biasanya weeper mau berapa lama ininya nah maksudnya di dia aktifasinya berdasarkan kecepatan atau gigi mundur terus ini untuk belok berapa kali flashingnya welcome lamp nah welcome lamp ini yang buat dikirikan dengan spionnya oke nah kalau soal setir bedanya memang dia kurang lebih mirip cuma memang tidak ada kalau misalnya ada adaptive cruise control nya ada mungkin disini ada ada settingan ya tapi ini nggak ada karena ini karena di kalau segitu dia nggak ada adaptive cruise control adanya adalah hanya fitur cam safety lain yang tidak ada adaptifnya oke tombol on off nya ada di sini kelihatannya stability control nya tapi karena ini bukan TSS tidak ada on off untuk TSS nya kalau ambience light disini udah ada disini ada nih dibawah setir sama disana nah samanya bedanya atau sayangnya gitu ya apapun tipenya dia masih warna mobilnya walaupun putih ya dia memang putih senada kan tapi kalau dia hitam ya dalamnya juga tetap putih seperti ini jadi tidak mengikuti warna mobilnya tapi nggak masalah karena kan memang putih ngejernya kemewahan ya terus disini masih ada glovebox masih ada wireless charging untuk handphone Samsung dan Apple ya kalau misalnya mobilnya yang kompatibel yang kompatibel yang kompatibel yang pasnya masih ada autohost sama elektronnya parking brake kalau gigi masih sama ada pengingat seatbelt engine start stop AC digital ada auto juga dan dia sudah ada rear defogger oke terus kalau untuk fitur head unit untuk head unit pasti sama sih nggak ada bedanya ada Apple carplay Android auto radio video jam audio buat muter dari bluetooth terus gambar wallpaper telepon pengaturan teleponnya lewat bluetooth terus pengaturan standar seperti waktu bluetooth wifi suara satu zona atau dua zona oh ternyata oh ternyata oh dua zona itu sumber belakang terus tampilannya kecerahan gambar latar sama terakhir sistem daftar perangkat iOS faktornya reset ya sama setting GPS sama RDS RDS itu radio data system ya kalau tidak salah oke nah yang lain sih buku pedoman apa panduan pedoman biasa sama mirakas buat mirroringnya oke nah terakhir ada kamera 360 kamera 360 nya masih sama kayak yang ada TSS nya jadi dia ada yang depan belakang terus berfilmnya terus ini ada yang depan sama kiri kanan lewat kamera yang di samping spionnya nah terus ini seperti yang di TSS nya juga warna mobil bisa diganti-ganti sesuai selera tuh bagus ya oke abis ini kita ke belakang oh ya ada yang lupa sebentar ini ada juga cup holder di sini cup holder nya nyatu sama buat kartu sama koin kalau yang lainnya sih masih sama sih ada kompartemen apa tempat minum waktu juga ada tempat minum sama untuk naruh-naruh dokumen ini juga ada aksen karbon ada aksen silper disana juga ada aksen karbon sama silper oke abis ini kita ke belakang oke kita masuk ke belakang ke belakang ini masih sama ada aksen aksen kulit ya tapi ini kulit palsu karena plastik hard plastik ini juga masih ada soft touch nya warna putih ini ada cup holder ada cup holder lagi sampah-sampah dokumen nah masih sama di yang tipe TSS dia hasilnya udah berdiri sendiri bisa diatur dari belakang nih kelihatan kita nyalain dulu lampunya biar terang ya bisa diatur di belakang ini ada arah semburannya udah buka tutupnya nah ini ada rear seat entertainment nah ini gelap terangnya bisa diatur nih udah lagi loading kalau bisa diatur ini buat pindah-pindahnya LED color nya juga bisa diganti nih video source nya nggak ada signal karena nggak ada video source nya oke kita balik ke menu nah itu bisa diganti-ganti tuh wallpapernya biar nggak bosen setting kita masuk ke setting jadi ini bukan touchscreen ya jadi kalau kalian mau pindah-pindah harus pakai ini nih ada tuasnya nah ini bisa diganti karena udah kebiasaan touchscreen jadi agak kagok tapi kalian tinggal membiasakan aja buat pindah-pindahnya oke ya kurang lebih itu ya untuk roof monitor nya kalau video source nya harus pakai USB kalau nggak salah ya jadi buat entertainment rear seat entertainment nya oke kurang lebih itu semua lampu LED yang depan juga ada LED coba atau udah LED ini juga lampu kabinnya LED kursi pengaturannya 60-40 ya ini bisa ditidurin bisa bisa ini bisa dibaju mundurin coba oh ini udah paling maksimal oke sekarang kita ke belakang kita lihat bagasi ya ini sekarang kita lihat ke belakang bagasinya nah bagasinya kalau kursinya nggak ditidurin masih lumayan luas nih buat koper satu kiri kanan sama tas-tas kecil atau tas ransel gitu nah cara nidurnya gini dia udah rata lantai nah dia udah rata lantai jadi lumayan luas oke kurang lebih seperti itu ya kalau misalnya kalau seperti Bowen Veloz dan TSS dan Avanza lainnya bisa longshow hamot jadi semua kursi baris ketiga, baris dua, baris ke satu bisa ditidurin oke tapi ini sayangnya lampu bagasi masih halogennya oke sekian review dari video dido channel sampai ketemu lagi di video review berikutnya jangan lupa subscribe ya kalau ada pertanyaan boleh di komen bye